...dari sini kelihatan itu. Walaupun telah mendapatkan persetujuan, alokasi penerimaan dari Kementerian Pendaya Gunaan Aperatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk formasi pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024, pemerintah Provinsi Jambi hingga saat ini belum memutuskan jadwal pembukaan proses penerimaan 1.536 Formasi P3K Tahun 2024. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi Henry Zal mengatakan, pembukaan pendaftaran tenaga P3K masih menunggu petunjuk resmi dari pemerintah pusat. Sejauh ini, Pemprov baru menerima keputusan terkait alokasi penerimaan P3K, sementara jadwal dan teknis penerimaannya masih belum ditentukan. Untuk alokasi P3K Tahun Anggaran 2024, formasi tenaga guru masih menjadi yang dominan dari dua formasi lainnya dengan jumlah sebanyak 1.306 orang. Sementara, untuk formasi tenaga kesehatan akan dibuka sebanyak 170 orang, sedangkan untuk tenaga teknis hanya dibuka sebanyak 60 orang. Rencana penerimaan P3K Tahun 2024 itu kita sudah mengusulkan formasi sebanyak 1.536 dengan rincian itu 1.306 guru, 170 tenaga kesehatan, dan 60 tenaga teknis lainnya. Secara umum, formasi sudah diterima dan sambil menunggu hasil informasi dari pusat. Dan dalam waktu dekat ini, ketika mengatakan sudah sampai, kita akan melaksanakan. Karena semua tahapan, baik itu replikasi, tes, dan lain sebagainya itu adalah kekuatan pusat. Kita hanya melaksanakan. Artinya itu saat ini belum ada informasi untuk pelaksanaan pembukaan? Belum, belum, belum. Tapi informasi kita sudah. Berdasarkan petunjuk yang diberikan pemerintah pusat, penyelesaian penerimaan tenaga P3K masih menjadi prioritas utama untuk daerah dibandingkan dengan perekrutan CPNS. Sementara, pembiayaan gajinya dibebankan dari APBD. Dari Jambi Harta melaporkan untuk Jambi, 28TV. Jambi Harta melaporkan